Halo pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya pun Lama tidak jumpa dan lama tidak bikin video Nah hari ini saya cuma bikin tutorial sederhana banget ya Ini cara menjahit lapisan untuk leher ya Leher gamis Lapisan ini biasanya untuk peju wanita ya Nah disini udah saya ciplak lewat pola badan depan Dan juga pola badan belakang bagian atas ya Nah disini udah saya gosok Saya tempel dengan vislin atau kanis sutra Setelah itu saya akan jahit di bagian bahunya ya Di bagian bahunya itu saya jahit Nah kalau untuk cara membuat Menempel polanya ya Cara membuat polanya Itu itu mudah banget ya pun Itu cuma kita ciplak bagian leher Sampai bagian Bahu ya Dan juga untuk Penutup resleting Jadi kita menciplaknya itu Setelah Gamisnya sudah jadi Bisa juga melalui pola Bisa juga ditambahkan Untuk kampuh resleting Nah hanya sederhana seperti itu saja Lalu sekarang kita akan jahit Bagian depan Leher depan Dan juga leher belakang Kita jahit di bagian bahu ya pun Nah setelah itu kita jahit dua-duanya Bagian bahu ya Bahu kanan kiri kita jahit dulu Kita sambung Antara pola leher depan Dan juga lapisan leher belakang Nah kalau sudah Kalau sudah selesai ya pun Nah setelah itu kita kecilkan kampuhnya Untuk bagian bahu kanan kiri Jangan sampai terlalu tebal Setelah itu kita akan kecilkan juga Untuk kampuh di bagian lingkaran lehernya juga Nah kita rapikan dulu Setelah itu kita akan Gosok ya Kita akan gosok Atau kita hanya Menggunakan jari Dibuka ya Jadi kampuhnya itu dibuka Lalu kita Gosok juga boleh Lebih bagus Atau yang saya lakukan ya Seperti yang saya lakukan Hanya menggunakan jari aja ya Ujung jari Lalu kita Jahit bantu aja ini Supaya nanti tidak ketindis Ketika menjahitnya Antara lapisan dengan leher Dan setelah selesai Dijahit Seperti ini hasilnya Jadi dia Bulat ya Seperti Menyerupai Lingkar leher Nah seperti ini Ini sudah saya operas di bagian pinggirnya Lanjut Kita akan Menyatukan Antara lapisan dengan Kerung leher baju ya Nah kita akan Kasih tanda Di titik tengah Atau di Tengahnya Lingkaran lehernya ya Lalu Kita satukan Antara Bahan baik Ketemu dengan Bagian baiknya Di lapisan leher Nah kita Sematkan Menggunakan jarum pentul Supaya tidak geser ya Ketika kita menjahit Selanjutnya kita Jahit pelan-pelan Kita mulai dari Bagian tengah Atau langsung Kalau yang sudah mahir ya Langsung ke bagian pinggir Nah ini Saya jahit Dari ujung Lipatan Resleting ya Jadi Resleting itu kan Ada kampuhnya ya Nanti kita jahit Dari ujung kampuh Resleting Setelah itu Kita kembali Ke lingkaran Lehernya Jangan lupa Untuk Disamakan ya Biar ketemu Dan juga Hasilnya rapi Nah Triknya Supaya tidak Gelembung Biasanya Bagian atas itu Ditarik sedikit ya Yang bagian badan Kita ulur Kendorkan sedikit Nah ini triknya Supaya Hasilnya Tidak Gelembung Dan juga Nanti kampuhnya Dikecilkan ya Supaya Bagus ya Landai Jadi hasilnya itu Tidak kaku Nah setelah itu Kita jahit Sampai Sekeliling Lingkar lehernya Terjahit semua Selamat menikmati Selamat menikmati Kita jahit Sekeliling ya Kita jahit seluruhnya Lingkar lehernya Lalu kita Kecilkan kampuh Bagian dalam leher Dan juga Tidak lupa Untuk Dikenit ya Untuk Dicekris Cekris gitu ya Supaya Tidak kaku Dan juga Nanti hasilnya Dia tidur ya Rebah ya Nah ini Hasil Finishingnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah kalau teman-teman Suka Ditindis Bisa ditindis ya Tapi saya Lebih suka Ditindis Bagian belakangnya Saja Kalau untuk depan Saya hanya som ya Saya tidak menggunakan Tindis Terima kasih